Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bulan Maret tahun 2023 Selanjutlah Rika Samri Astro Menempatkan bersama Bro Imam Wahyudin Bagian Ekonomi Krishna Bagaimana? Betul Apa kabar Bro? Alhamdulillah baik sehat selalu Tadi ada anak cewek Yang satu cowok Yang cewek itu kelas 2 ST Betul? Betul Siapa namanya? Sakila Naura Amira Woy yang kecil juga? Yang kecil namanya Ahmad Azam anak kedua saya Woy deh Nggak tambah nih Cukup dua saja Anjuran pemerintah seperti itu Oh Ah 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 Istri siapa namanya? Istri saya nama Desi Natalia Oh Natalia Oh iya Seperti lagu ya Iya Oke Oke Bro Ceritain dong Waktu Struk Tahun Berapa ya? Tahun Tahun 2021 2021 Waktu usianya 30 30 30 30 Waktu itu 34 34 Oke Ceritain dong gimana? Awal-awal Awalnya ya dari awal ya Awal-awal itu Waktu saya masih kerja ya Itu awal-awal Badan itu seperti Seperti masuk angin biasa gitu Oke Ya Ternyata Itu kan zamannya Zaman pas itu Zaman benar-benar Covid ya Oh benar Iya Lagi kembang-kembangnya Covid Betul Iya Pokoknya berita itu ngeliat TV Apa-apa Covid Iya benar Apa Covid Iya benar Terus kita ke jalan Apa-apa ambulans Apa-apa Benar-benar Itu seperti Kayaknya wabah Nyakit lah Segini banget Iya benar-benar Menjadi ini lah Nah Setelah itu Saya Pulang kerja itu kok Badan itu nggak enak gitu Hmm Nah Barang itu Terus dikerik Sempet dikerik sama saudara saya itu Hmm Terus pulang-pulang Hmm Saya ingat betul itu Periksa ke Bidan deket rumah saya Oke Nah Kata Bidan itu Pas cek tensi itu Tangget Hmm Tensi Bapak Bisa tinggi Bejuni Hmm Kota saya berapa Tensinya 200 lebih Wah Oke Nah Akhirnya Bidan kan kaget Bapak jangan bawa motor ya Hmm Ibu aja yang bawa motor Kebetulan saya diantar istri Oke Iya Oke Nah Setelah itu Terus di cek juga gula saya Emang kalau gula Saya punya riwayat Oh Dari orang tua gitu ya Oke Akhirnya Setelah itu ya udah Akhirnya saya pulang Saya minum obat Nah Kemudian Dari Saya masih sakit itu Saya masuk satu hari Besoknya saya kumbang lagi Hmm Nah Akhirnya perusahaan Menyarankan saya untuk Cek sweat Oke Oke Ya betul kan Karena Emang lagi tempornya kan Lagi tempornya kan Betul Akhirnya Setelah itu Sempet sih Istri Nggak usah lah udah Nggak usah cek-cek gitu Ngeri kan gitu kan Kalau jaman itu kan Cuman saya kan Anjuran dari perusahaan Mau nggak mau dong Ya akhirnya saya cek sweat Ya Nah hasilnya positif Nah Dari situ mungkin Saya juga Agak-agak Negative Negative thinking juga ya Karena kan Lagi itu kan Aduh Pokoknya agak Udah 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 Ya bener-bener Nah Nah Saya Isoma Isolasi mandiri lah Oke Iya 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 Tanpa semangatauan orang Yang ya Ya udah Istri saya merawat Saya Pokoknya Dipisahkan dengan Anak-anak juga Oke benar Nah Selama Lima harilah Setelah lima hari Itu Perasaan Napsu makan nggak 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 kuat Napsu makan nggak nafsu Nah Kemudian Tiba-tiba Bangun tidur itu Nah Kanan Kanan saya Sudah Taku Itu Ya sudah Lepas Nah Akan saya bingung Akhirnya saya panggil Istri saya Itu Nah Nah Jadi kan pas Saya masih positif covid Bingung Itu mau ke rumah sakit Mau kemana kan Bingung Ya Ya sudah Akhirnya saya isolasi Ke rumah saja Oke Nah Kemudian Setelah Beberapa hari Saya memberanikan ke rumah sakit Nah Ternyata Saya di Diagnosa Penyumbatan Oh Otak Otak Menyerang bagian sebelah tanah Oh Begitu Oke 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 Terganggu dong Pastinya Lagi Nah Ibaratnya masih Muda begini Lagi gempar-gemparnya Cari uang Iya Benar-benar Apalagi anak-anak masih kecil juga Iya Ya Otomatis lah Istri juga terpukul berat Iya Benar-benar Cuman tetap kita harus bangkit Iya Eh Sekarang jadi Steep Bapak gimana Steep ya Nah Setelah itu Saya Setelah tidak bekerja ya Setelah tidak bekerja Setelah saya LTHK Saya membuka usaha Steep Oke Sama jual beli motor Masih adalah Kan saya basicnya kan memang di Perusahaan Pembiayaan awalnya Setelah Kalau gue beli motor sini Hehehe Boleh boleh Honda Suzuki Kawasaki Bisa Do Hehehe Menurut Hehehe Kemar Kakak karyawannya Berapa karyawannya Dua apa berapa gitu Iya Dua Oke Iya Iya Ngomong-ngomong nih Bidang ekonomi Kresna Itu Apa sih Inginnya Iya Kalau untuk kresna ya awal-awal kan kita belum tahu blog desknya ya seperti apa ya ya cuman ya namanya kita ditunjuk sebagai ekonomi ya bayangannya ya seperti ini apa untuk jalur kedepannya belum tahu mungkin kedepannya kita mau inilah mau meeting zoom atau apa gitu bagaimana tentang kresna tentang bidang ekonomi tersebut kurang lebihnya ya nanti kedepannya pasti nanti diwaslah ya oke siap kira-kira ini apa nih yang bisa menjangan atau apa ya kalau untuk saat ini saya masih berusaha ya namanya sakit seperti ini awalnya emang harus dari kita sendiri kalau di kita sendiri tidak bisa disemangatin bagaimana orang lain bikin semangat kita ya olahraga tetap lah dijalankan terus pantangan makan pola makan ya pokoknya ya itu makanan nutrisi juga wajib lah kita menemukan obat juga harus disiplin ya jangan sampai tidak jangan sampai amit-amit kedua kali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apa sehat jika suka like share komen komen Sisi Panestrog Salam sejahtera